hai 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 semuanya gimana kabar kalian semoga selalu dalam keadaan baik jadi welcome back di segmen analisa crypto di video kali ini kita akan membahas soal Bitorren atau BTT jadi BTT di perdagangan hari ini ada di kisaran 0,01 rupiah ya udah turun sekitar min 26% teman-teman jadi Bitorren sendiri kalau teman-teman tidak mengikuti beritanya jadi di awal Bitorren ini ya tokennya adalah BTT ya tapi dia melakukan yang namanya migrasi dia melakukan apa istilahnya stok split kalau di saham itu disebut stok split kalau di crypto mungkin ada denominasi penyesuaian harga adalah istilahnya nah sebelumnya BTT itu kan ya token dengan dengan nama BTT tapi dia migrasi terus berubah menjadi bttc ini sebenarnya untuk supply pokernya itu masih cenderung sama hanya saja harganya nominalnya itu cenderung mengalami penyesuaian karena ada nominasi ini jadi teman-teman jangan lihat ini token dam enggak teman-teman jadi sebelumnya kan ada satu token nih satu token BTT itu berubah menjadi 10 token jadi baratnya dipecah gitu teman-teman kayak teman-teman punya uang 100.000 terus uang kalian dipecah jadi 10 jadi 10.000 10.000 10.000 jadi semacam itulah jumlahnya masih tetap tetap sama sebenarnya hanya sejak harganya yang memang dipecah seperti ini makanya pergerakannya jantung turun ya jadi kalau dari segi news BTT enggak terlalu banyak event cuman dia selalu sharing atau ya berbagilah di komunitas Twitter itu mereka selalu memberikan update terbaru ya terutama kalau ada token yang di-burn tapi token yang di-burn sih kebanyakan adalah token buatan mereka yang mana didapat dari liquidit liquidasi pool ya teman-teman staking atau apa teman-teman bisa dapat BTT told misalkan BTT old misalkan nah itu bisa teman-teman tukar jadi BTT dan yang di-burn itu kebanyakan batukan-tukan buatan mereka terus juga mereka sudah mengalami peningkatan kecepatan dalam hal kapasitas daripada transfer transfer ya kecepatan mereka udah meningkat terus juga jumlah transfer token itu bisa dilakukan dengan lebih banyak juga jadi enggak terlalu gimana-gimana untuk adopsi juga masih begitu-begitu saja lalu gimana untuk press action kita akan langsung masuk ke pembahasan dari harga BTT kalau dari posisi saat ini BTT cukup bagus kenapa dibilang bagus karena dia sudah berhasil menembus ya menembus area dari support di sini atau resistance jadi saat ini posisi BTT ini sudah sangat baik dia berhasil bertahan di atas dari EMA 100 ini kita pakai garis EMA 100 which is sebenarnya adalah tanda dimana trend kemungkinan akan berbalik kalau teman-teman cek dari di fase sebelumnya kita pakai chart yang lama ya ini bisa enggak ya kalau kita pakai chart yang lama ya jelas saja beda enggak enggak make sense tapi kalau kita pakai chart yang baru sebenarnya posisi BTT ini sudah sangat baik kalau kita compare sama yang terjadi di 2020-2023 itu enggak sekalipun BTT berhasil breakout dari EMA 100 which is berarti pergerakan saat ini udah mulai ada perbaikan lepamnya BTT kemarin ini sudah menjadi indikasi yang positif tapi kita masih butuh melihat lebih banyak hal positif lainnya BTT baru naik sekitar 26% ya jadi kenaikannya masih cenderung kecil tapi posisinya ini sudah lebih baik kalau dari segi time frame yang kecil BTT ini sepertinya volume perdagangannya sangat kecil guys teman-teman bisa perhatikan disini pola chartnya itu mirip kayak di saham ya yang lainnya kecil-kecil kebanyakan doji dan aku sendiri cari informasinya di terscan ternyata holder mereka itu kebanyakan dari Uniswap Uniswap punya 77% ini kayaknya dia di staking deh ya jadi mayoritas token itu sekitar 90% kalau di dua Uniswap ini digabung berarti sekitar 70% 90% lah 90% BTT itu ada di Uniswap di Uniswap dan juga di siusiswap itu ada 5% jadi orang-orang yang memperdagangkan token ini enggak terlalu banyak dan ada kepemilikan yang lain juga sih tapi hanya 0,0 sekian persen jadi kalau kita melihat dari data ini kesimpulannya adalah sangat sedikit sekali orang yang memperdagangkan BTT dari segi volume perdagangan juga kelihatan sangat kecil ya ini sekitar 200 200 200 juta transaksi BTT di 24 jam terakhir tapi uniknya ini mengalami trend trend penguatan teman-teman berarti sebelumnya transaksi BTT cenderung lebih kecil ya daripada ini nah so far pergerakan harga masih cenderung turun dan ya kita akan lihat seperti apa pergerakan dari BTT ke depan untuk target tentunya BTT masih bisa mengalami trend penguatan asalkan dia mampu mempertahankan level support di saat ini targetnya bisa kemana nah kalau target tentunya kita kita akan melihat target yang lebih kuat yang agak kuat yaitu di kisaran sini teman-teman jadi 0,005 kali 100 itu adalah level yang cukup menarik untuk kita melihat let's say BTT berhasil bertahan di area sekarang berarti kenaikannya sekitar 37% jadi intinya adalah ma100 ini jangan sampai di breakdown kalau BTT breakdown dari area level tersebut which is di area sekarang dia turun lebih dalam lagi nah itu bisa menjadi indikasi fake out disini berarti ini bisa dibilang invalid dan BTT berpotensi kembali mengalami trend penurunan yang lebih signifikan jadi hati-hati kalau BTT bisa turun lebih dalam lagi jadi gitu aja untuk pembahasan BTT so far nggak terlalu banyak news dan juga pergerakan market masih cenderung ambigu hari ini hari hari Selasa di tanggal 31 Januari kita masih bakalan ada FOMC di tanggal 2 Februari nanti which is mungkin market akan sedikit volatile teman-teman jadi ya prepare yourself gitu aja pembahasan kali ini semoga bisa bermanfaat dan kalau kalian punya pertanyaan lain ada koin lain buat dia bahas boleh langsung tulis di kolom komentar akhir kata saya Andri kasih selamat menikmati selamat menikmati